Hai jumpa lagi teman-teman kita mau las atau sambung daripada pipa ini seperti kemarin kita akan rakit yang dari satu PKM bater menjadi setengah PK standar nah kita kompresor sudah saya letakkan disini supaya kita gampang setnya kemudian kita sambung-sambung pipa yang dari akumulator menuju ke keran isap nah ini awalnya seperti ini terus kemudian kita sambung kita gunakan part daripada yang ada di sini nah kita sebelum kita sambung kita sob dulu nih ya kita sob kita berbesar supaya pipa ini bisa masuk kesini sudah sudah ketemu posisinya terus tinggal yang ini ini juga saya sudah bikin soknya tinggal ini kita potong kita potong kita potong gunakan cutter yang kecil itu boleh ukurannya kurang lebih disini tuh bukan ya Hai ini dia sini masuk yang tepat di video di atas sebelum video unggahan sebelum ini sudah saya share caranya motong pipa jadi kita terkecil ini fungsinya adalah untuk memotong dalam jangkauan pendek yang jangkauan misalnya yang besar juga bisa yang kecil juga bisa maksudnya lebar tapi kalau pakai yang pemotong yang besar kita dicelah-celah itu kita nggak bisa masuk pemotongnya nggak bisa masuk udah ini ya ini juga udah sesot tinggal kita las ini ini caranya ngelasin nah tinggal tinggal kita las ini ya sebelum kita las kita manfaatkan daripada braket bekas ini nih braket-braket bekas tapi yang ini yang tebel ya ini kemarin habis bongkaran orangnya nggak mau pakai saya beli AC nya ini sekalian saya ambil ini ya ini bisa kita manfaatkan dengan kita cat lagi nanti dengan cat putih yang nggak bersih nah ini sekalian buat ngilangin ini sebenarnya nggak apa-apa ini cuman cat catnya aja yang melupas kita mulai ngelas ini masih kurang masuk ya masih kurang masuk nanti kalau sudah lele lele ini karena bekas nasi-nasan jadi kalau sudah merah deh kita masukkan supaya lebih pekat ya ini saya pakai setelannya kecil aja ini kita besarin saya bisa di besarin dengan seolah-nasan jadi yang paling berada di sini hai 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 Nanti kita bisa kasih ini kelas kita tampilkan sini pelele pelalunya dia akan menyambung dengan baik kita pindah lagi kita pindah posisinya disini ini panas ya harus pakai tang ya supaya nggak lele nih kabelnya kita singkirkan ini megangnya lagi agak kita miringkan ya agak miringkan ke atas supaya Pak supaya jalur panas ini dia naik ke atas jadi dia sekalian yang atas itu bisa-bisa panas juga agak miringkan kira-kira berapa 45 derajat karena kalau kita tembak langsung maka khawatirnya agak lama dia ini seiring dengan waktu cara mengarahkan baga ini akan kita tahu sendiri mas ini udah panas kita udah nyambung nyambung dengan sempurna sekarang kita lanjutkan dengan dengan menyambung pipa yang ini pipa yang dari kontek dari kondensor ini menuju pipa pres ini ini pipa tekan dari kompresor menuju ke kondensor ini kondensor namanya ya kita ini kita potong dulu ini ya yang sebelah sini nah kemarin itu saya ceritakan disana kapilernya enggak usah diganti karena ternyata yang setengah PK setengah PK dengan yang satu PK itu kapilernya sama juga ini sebenarnya masih normal karena kemarin itu itu bocor di kondensor aja kondensornya bahannya aluminium enggak bisa dilihat semangkanya itu nggak bisa dipakai jadi kapilernya juga masih bagus disana udah udah kepotong tuh disini juga kita potong kita potong oke kita potong juga ini ini besok rencana mau dipasang ini di tempatnya orangnya makanya sekarang harus kelar ini besok pagi kita potong juga bagaimana AC ini bisa dingin atau enggak jadi sabar ya kita satu-satu aja tunggu kasusnya kita selesaikan satu kasus persatu kasus udah udah selesai nah ini di dari yang lama ini dari dari sambungan-sambungan pipa yang lama ini kita manfaatkan untuk kesini nih ini terus habis itu kita sambung kesini udah selesai ini jadi kita potong kita potong sambung sana selesai ada nah ini saya mau potong dulu ini ceritanya potong ini dipotong saya mau potong sini saya mau potong sini saya mau potong sini saya mau potong dulu nah ini juga dipotong sini kalau dibuka kita ngabis-ngabisin kan sementara keperluannya cuma segini nggak apa-apa kita potong aja ini rencananya kan begini sorry rencananya kan begini dia masuk sini saat yang disini di sana kita kita potong dikit atau kita masukkan gimana caranya nanti tapi sebelum itu kita mau cek dulu nih kita mau cek posisi penempatan kapasitor nanti ada tempatnya enggak itu atau nabrak ini jangan sampai nabrak kalau dia nabrak pipa pada saat mesin hidup dia bergetar pipanya ini jadi dikenak gesek setelah kena gesek gasnya akan akan bocor gitu nah ini casingnya saya coba pasang dulu terus penempatan kapasitornya kan disini nanti disini penempatan kapasitornya disini ini karena memang memang enggak ada ya kita adanya ini nanti kita ikat supaya enggak bergetar gimana caranya dah nanti setelah jadi nanti nah sekarang pipanya tadi ini mengganggu enggak kira-kira ini nah ini ini masuk ke sini atau disini kesini atau yang sana aja nah ini kesini dan ini kesini Oh baiknya kayaknya ini kita agak potong dikit nggak apa-apa ini kita potong ya kita potong turun nanti bentar lagi kita kita masuk supaya pipa yang besarnya sama ini bisa masuk ke salah satunya sudah sudah kepotong dia sekarang kita masuk ya ini kita masukkan selamat menikmati sepertinya sudah cukup sudah cukup segini untuk memudahkan pekerjaan segini kita lepas dulu kita lepas jangan sampai kepakar kasihnya saya lepas lagi kasihnya ini karena pipanya kecil yang atas ini dimasukkan aja udah cukup ya nah kita bisa mulai ngelasin dua-duanya kita bisa ngelasin kalau ini enggak pakai ini juga enggak apa-apa enggak pakai penahan panas ini enggak apa-apa karena pipanya pipanya enggak api enggak 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 ngerusak benda sekitarnya enggak apa-apa dan enggak pipanya enggak terlalu tebel ya maksud saya enggak enggak terlalu besar udah kelar tuh satu lagi yang atas nah kalau kita posisi lurus begini kan agak agak lama deh panasnya kalau kita miringkan begini akan lebih cepat ya segera akibat berbanyakan panas 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 udah nyambung dengan sempurna jadi kita tinggal raket casing aja casingnya kita kembaliin seperti semula ya saya pikir teman-teman kalau kembaliin casingnya bisa mungkin kita lewati sedikit kita loncat maksudnya nanti ketemu sebentar lagi setelah casing kita kita pasang ke sini kita pasang ini kita ikut ya kapasitornya kita ikut ini bawaan dari sananya ukurannya kapasitornya sama jadi satu setengah dengan 15 jadi memang asli original dia kapasitornya ini kapasitor daripada kompresor ini sendiri kita pakai kabel T saja ini kabel disini kayaknya kurang panjang nih yang manfaatkan yang ada ya caranya caranya nyambung kabel disini pakai dua kita kabel disini nah nah kita masukkan ke lubang satunya terus ininya disini nah nih satu lagi teman-teman kapasitor ini biasanya karena dia bergetar sini kena gesek gini dia tipis terus cairan olinya keluar nah ini akan konslet sebaiknya kita bungkus aja ini terlalu saya ambilin dakit yang ada isolasinya nah nih biasanya akan saya bungkus seperti ini ini menghindari apa saya pengalaman pernah di lapangan ada asli itu konslet asli konslet kenapa setelah saya lihat oh kapasitornya itu dia ini berlubang kena gesekan mesin bergetar bergesek dia sebagai pengamannya makanya kita kasih ini kasih daktif ini daktif yang ada lainnya ini ini sudah azan wagrib kita lanjutkan nanti teman-teman ya eh tetap di channel ini kita lanjutkan like bersambung Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini akan kita lanjutkan setelah kita gunakan kewajiban kita kepada Allah Insya Allah sampai jumpa lagi teman-teman sebentar lagi terima kasih